Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda Sagittarius ya, Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 12 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2024. Oke, reading kali ini semasa umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, jadi untuk reading kali ini aku akan menarik 4 kartu saja ya untuk bagian kehidupan, terus untuk karir dan bisnis, untuk segi keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, teman-teman, langsung kita mulai saja untuk reading kali ini ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Sagittarius, langsung kita mulai ya. Yang pertama untuk kehidupan kalian ya, minggu ini katanya 4 cawan 4 of cups yang melambangkan sebuah bentuk ketidakpuasan ya. Jadi ceritanya secara umum ya, sebagian bisa dari kamu, minggu ini mungkin lagi mencoba nih untuk mencari jalan keluar ataupun solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu alami akhir-akhir nih. Jadi barangkali mungkin ada yang pernah mengalami unsur ketidakpuasan belakangan ini ya. Dan semuanya itu perlu dihadapi dan diselesaikan terlebih dahulu. Ya, jadi kira-kira masalah apa nih Sagittarius yang ingin kamu selesaikan ya. Misalnya mungkin lagi mencoba menyelesaikan masalah keluarga, masalah cinta ya, mungkin masalah keuangan, masalah pekerjaan, dan lain-lain ya. Soalnya memang ada sebuah bentuk ketidakpuasan yang pernah kamu alami akhir-akhir nih. Mungkin ada suatu hal yang lagi meleset dari perkiraanmu tidak sesuai dengan ekspektasimu selama ini ya. Jadi coba untuk lebih bersabar lagi minggu ini Sagittarius ya, 4 cawan. Oke, sekarang kita lihat untuk segi karir dan bisnis kalian kartunya 2 tongkat yang melambangkan sebuah rencana baru. Jadi sepertinya minggu ini memang ada yang lagi mencoba untuk menyusun sebuah rencana baru ya ataupun strategi baru dalam pekerjaan dan bisnis. Seperti apa? Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba nih untuk menyusun rencana untuk pindah kerja ya, mencari pekerjaan yang baru. Mungkin lagi punya rencana untuk menyelesaikan pekerjaan ya. Mungkin lagi punya rencana untuk membuka usaha baru ya. Mungkin ada sebuah rencana yang berkaitan dengan bisnis dan pekerjaanmu sendiri. Yang akan mulai kamu pertimbangkan minggu ini, Sagittarius ya. Dua tongkat. Jadi kira-kira apa rencanamu kali ini ya. Oke, dan sekarang kita lihat untuk segi keuangan kalian. Kartunya Queen of Cups ya, seratus cawan. Jadi artinya minggu ini memang intuisi-mu tiba-tiba lebih bagus. Lebih peka, lebih tajam, lebih bagus gitu ya. Jadi perlu memang untuk lebih menggunakan intuisi-mu ketika menghadapi urusan dalam keuangan. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting ya soal finansial dan keuangan, disarankan memang jangan buru-buru. Ya, coba dengarkan kembali isi hatimu, Sagittarius. Pergunakan intuisi-mu untuk melangkah maju ke depan. Khususnya dalam minggu ini ya. Queen of Cups. Dan sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya di Devil ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn. Oke, kartu di Devil melambangkan obsesi yang berlebihan. Jadi sepertinya untuk minggu ini memang ada yang tiba-tiba merasa terobsesi. Terobsesi untuk mengejar target cintamu masing-masing ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Ya, misalnya mungkin lagi terobsesi nih untuk memiliki seseorang ya. Terobsesi untuk mengejar tujuan cintamu ya. Bagian lain jangan lupa Kartu di Devil juga sebenarnya melambangkan perasaan terperangkap ya. Jadi hati-hati Sagittarius. Jadi entah kenapa memang hatimu itu lagi merasa terperangkap minggu ini ya. Mungkin lagi serba salah gitu. Serba salah ketika menghadapi pasanganmu. Serba salah ketika ingin mengambil keputusan. Ya, mungkin lagi serba salah juga ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai. Ya, jadi perlu memang untuk lebih berpikir yang positif ya. Oke, jadi intinya dengan kartu empat cawan ya untuk kehidupan kalian secara umum bisa disimpulkan minggu ini memang ada upaya ya untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu lalui selama ini ya. Jadi coba untuk selalu bersabar dan tetap semangat ya. Oke, teman-teman kasih kita dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berkenyal. Terima kasih. Bye-bye.